Di Wan Purnama warga Kabupaten Bandung Jawa Barat serta Zainudin warga Kabupaten Banjar Negara Jawa Tengah harus diangkut mobil petugas karena tidak dapat berjalan sendiri. Pasalnya mereka melawan petugas kepolisian Resor Saratiga saat ditangkap usai membobol rumah kosong di Mangun Sari, Saratiga. Keduanya merupakan spesialis pencurian rumah kosong yang beroperasi secara ajak di beberapa kota. Pelaku merupakan residivis kambuhan yang sering keluar masuk penjara dengan kasus yang sama. Selain alat melakukan kejahatan berupa obeng dan linggis, petugas juga menyita hasil kejahatan berupa sejumlah kamera, lensa, telepon seluler, serta jam tangan berbagai merek. Sementara sebuah laptop serta telepon seluler sudah dijual oleh tersangka. Dia melewati mungkin daerah kita, Saratiga, dilihat itu ada rumah, lalu dicoba modusnya melakukan ketok. Kalaupun ada yang buka, mungkin nanti modusnya salah alamat. Ketika diketok nggak ada respon, langsung dibongkar. Kini mereka diancam dengan hukuman kurungan 7 tahun penjara dengan serangkaian pasal pencurian dengan pemberatan. Petugas pun masih mengembangkan kasus ini untuk mengorek kemungkinan adanya TKP lainnya. Yuda Erianto melaporkan untuk NET.